Al-Fatihah 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 Boleh mengkosur sholat yang bangsa empat Yang Adaan Dan yang kodok Daripada musyafir Kosor padanya Apa itu Jadi Bahwa Mengkosur sholat yang bangsa empat Boleh mengkosur sholat Boleh bagi orang yang musyafir Dengan musyafir yang Jauh Yaitu Kurang lebih Sembilan puluh kilo Boleh apa? Boleh mengkosur sholat yang bangsa empat Sholat isya Dikosur menjadi Dua Sholat zuhur Menjadi dua Sholat asal menjadi dua Mu'addatin yang adaan Yang adaan Jadi bukan musyafir yang adaan Pertama Yang kedua Boleh juga Mengkosur Boleh mengkosur sholat yang kodok Daripada Musyafir Kosor padanya Jadi waktu dia Musyafir Waktu dia Musyafir Kemarin Yang paham ada ya Dia gak ngerjain sholat Lalu ketika dia Musyafir lagi Dia Ingat tuh Kemarin gak ngerjain Dia kosor Sebab yang Mpaham sholat zuhur Dia lagi musyafir Kemarin Gak ngerjain sholat Sholat zuhur Mpaham Dia kodok Kodoknya kosor Dua Boleh Iya Jadi Kosor sholat Yang bang sempat Yang Kodok Yang luputnya itu Pada waktu Musyafir kosor Boleh pada waktu Musyafir kosor Jadi Luputnya Pada waktu Musyafir kosor Pada musyafir Pada waktu Musyafir Tuhan sembahyangnya Luput Lalu ketika Dia musyafir lagi Satu saat Dia pergi lagi Dia ingat Dia belum bayar tuh Ada sholat Yang dia belum Kodok Waktu Dia lagi Musyafir Dia kodok Kosor juga Boleh Tapi kalau Umpama Kodok Waktu Hadir Gak boleh Mengkosor Pada waktu Musyafir Jadi Luputnya Pada waktu Musyafir Waktu Hadir Umpama Dia lagi Pergi Lagi pergi Ingat Kemarin Di rumahnya Sebelum Musyafir Dia ingat Dia gak Ngerjain sholat Zuhur Lalu ketika Sholat Zuhur Dalam Perjalanan Dia Dalam Musyafir Dia Dia pengen Kodok Yang kemarin Dengan Dikosor Gak boleh Begitu pula Yang luput Pada waktu Musyafir Gak boleh Mengkosornya Pada waktu Hadir Pada waktu Musyafir Dia ingat Dia Waktu Musyafir Enggak Ngerjain Sembahayang Lalu pada Waktu Hadir Pada Waktu Dia gak Berpergian Di rumah Dia pulang Ke rumah Ingat Dia gak Dia belum Sembahayang Kemarin Luput Sholatnya Sekarang Dia mau Sholat Di rumah Waktu Hadir Udah gak Berpergian Lagi Dia mau Kodok Gak boleh Kalau Dia ragu Umpama Itu Luputnya Pada waktu Musyafir Atau Pada waktu Hadir Maka Dia kodok Dengan Sempurna Karena Wajam Ul Asra Ini Dan Boleh Menjam Dua Asar Maksudnya Zuhur Sama Asar Wal Magribah Ini Boleh Menjam Dua Magrib Masa Magrib Dan Isya Takdiman Watak Khira Baik Jamat Takdim Maupun Jamat Akhir Bifiro Bifiro Kisur Hosin Bibala Disaparin Wa Ini Atawa Ala Khurabin Wa Mazari'a Bifiro Kisurin Dengan Melewati Batas Jadi Dengan Sarat Sudah Melewati Batas Yang Khusus Di Balad Disaparin Di Negeri Masafir Wa Ini Tawa Sekalipun Meliputi Ala Khurabin Wa Mazari'a Atas Negeri Yang Roboh Maksudnya Kosong Dan Ada Persawahan Sekalipun Disitu Ada Persawaan Ada Tidak Ternak Kosong Tidak Masalah Dan Jikalau Ia Menghimpun Iya Kampungnya Menghimpun Maksudnya Membawahi Dua Kampung Maka Tidak Disyaratkan Melampaui Jadi Berarti Apa Dianggap Satu Kampung Kedua Kampung Itu Balikullin Hukmu Bahkan Bagi Tiap-tiap Hukumnya Fabunyanin Lalu Bangunan Wa In Niktalala Fabunyanin Atau Kepada Suharin Melewati Batas Melewati Bunyanin Melewati Bangunan Sekalipun Diselengi Oleh Tanah Kosong Atau Sungai Atau Lapangan Walai Yustaratu Mujawazatu Basatina Dan Tidak Disyaratkan Melampaui Akan Kebun Kebun Tidak Disyaratin Dua 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 Desa Ini Tasolata Hurufan Jika Berhubung Keduanya Secara Huruf Ka Kuryatin Seperti Satu Kampung Sekalipun Berbeda Keduanya Namanya Falawin Fasolata Walau Yashiran Kafa Mujawazatu Kuryatin Musafiri Maka Jika Lomber Pisah Kedua Kampung Itu Sekalipun Sebentar Sedikit Sekalipun Sedikit Cukup Mujawazatu Kuryatin Musafiri Cukup Melampaui Satu Kampung Musafir La Limusafirin Lam Yablug Sabaruh Masir Wata Yaumin Walaylatin Bisayril Asqari Ma'anusulin Mu'tali Lila'wi Tiraahatin Wa Aklin Was Salatin Nah Tidak Mulai Tidak Mulai Tidak Mulai Kosol Jama Bagi Musafir Limusafirin Lam Yablug Yang Tidak Sampai Sampai Oleh Musafirnya Masiratayamin Walaylatin Jarak Perjalanan Satu Hadi Satu Malam Bisayril Asqari Dengan Berjalan Membawa Beban Beban Ma'anusulin Serta Singgah Almu Tadi Yang Biasa Lina'wi Sampai Sampai Selamat Wa Aklin Dan Makan Masalatin Dan Salat Walali'abikin Tidak Karena Untuk Budak Yang Kabur Budak Kabur Gak Bisa Ya Dianggap Maksiat Wa Musafirin Alaih Dainun Dan Musafirin Orang Yang Punya Kewajiban Utang Alaih Dainun Atasnya Ada Utang Halun Yang Sudah Sampai Temponya Kodirun Yang Mampu Dia Dia Mampu Dia Mampu Untuk Bayar Atasnya Atas Wafaihi Atas Membayarnya Dia Mampu Tapi Tidak Mau Bayar Dari Tanpa Izin Pihutangnya Dan Pagi-pagi Ini Namanya Apa Zolim Maka Dia Tidak Boleh Mengkosor Menjama Sholat Karena Dia Orang Zolim Zolim Menunda Nunda Bayar Utang Oleh Orang Yang Kaya Yang Sudah Penuh Sudah Cukup Adalah Zolim Walah Liman Safar Lim Mujan Di Rukyat Bilali Alal Asahim Ya Dan Tidak Juga Bagi Orang Yang Musafir Semata-mata Untuk Melihat Negeri Atas Kaul Asah Mau Melihat Negeri Mau Jalan-jalan Melihat Negeri Cakep Banget Melihat Gunung Melihat Puncak Ini Ini Juga Termasuk Menurut Pendapat Kaul Asah Berarti Kalau Dikatakan Kaul Asah Mau Kabil Asah Bisa Diamalkan Memang Ada Dua Pendapat Tentang Ini Ada Yang Bolein Untuk Melakukan Kosor Jamaah Ada Yang Enggak Bolein Ada Yang Bolein Ada Yang Enggak Bolein Makanya Diselingin Disitu Ada Ziarah Jadi Ada Kita Berziarah Jadi Semata Mata Pergi Kemana Ke Sibodas Menurut Kaul Asah Itu Enggak Boleh Kita Untuk Melakukan Kosor Jamaah Kaul Asah Tapi Biasanya Kalau Begini Muqabil Asah Bisa Diamalkan Ada Pendapat Yang Boleh Tapi Kalau Asah Mengatakan Enggak Boleh Tapi Kalau Disitu Ada Kita Ziarah Boleh Ada Ziarah Allah Allah Wa Yantahi Sabaru Terima kasih.